Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto meminta jajarannya agar tidak menyusahkan orang lain. Menurut Prabowo Subianto, hal itu sebagai bentuk jiwa pendekar, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh guru-gurunya. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto meminta jajarannya agar tidak menyusahkan orang lain. Menurut Prabowo Subianto, hal itu sebagai bentuk jiwa pendekar, sebagaimana yang pernah diajarkan guru-gurunya. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia Ipsi Jawa Tengah dan Ipsi Yogyakarta di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta pada Jumat 7 Oktober 2022. Prabowo Subianto menambahkan, jiwa pendekar sejatinya adalah untuk membantu. Prabowo Subianto mewanti, jika pendekar tidak bisa membantu, maka jangan membuat orang lain dalam situasi susah. Prabowo Subianto turut mengkritik mental orang-orang Indonesia yang tidak berjiwa pendekar, sebab terkadang orang Indonesia justru senang melihat orang lain dalam kondisi susah. Saya bangga dengan peta silat, kita hormat pada jurur kita, kita hormat pada saudara kita, kita hormat dengan budaya kita, kita pakaian budaya kita, kita bangga dengan pakaian kita, kita bangga dengan adat kita, kita bangga dengan segalanya yang, ya ini adalah Indonesia, ini adalah kita. Seorang pendekar, kata Prabowo Subianto, sejatinya harus menghormati orang tua dan budaya, serta membela kebenaran. Bagi Prabowo Subianto, sikap seorang pendekar juga tidak pernah menyombongkan kekuatan yang dibilikinya. Ditorosito, Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!